bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa masalahi ala muhammad wa ani muhammad assalamu alaika ayyuhal nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu ala ala imadil hadin al-mahdiyin assalamu ala jami'an biya'ilah wa rasulih wa malaikatih assalamu ala ina wa ala ibadil lahisualihin assalamu ala alin amiril mu'minin assalamu ala al-hasan wal hussein jahidai syahababi ahlil jannat ya juma'in assalamu ala ala alih ibn al-hussein jainil abidin assalamu ala muhammad ibn alibadir ilmin nabiyin assalamu ala ja'far ibn muhammad as-suadid assalamu ala musha ibn ja'far al-qazim assalamu ala ala alih ibn musha al-ridha assalamu ala muhammad ibn alih attaqil jawad assalamu ala alih ibn muhammad al-hadin nabi assalamu ala al-hasan ibn alih as-sakil as-hari assalamu ala hujjah ibn al-hasan al-qaimil muntaswari al-mahdi assalamu alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh para pemirsa majulah ijabididia mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul muhammadiyah mudah-mudahan Allah senantiasa mengharumiakan keberkahan milat nabi sallallahu alaihi wa sallam imam syafara sadid assalamu ala alai imam hasan al-askari assalamu ala alai dan keberkahan kelahiran manusia-manusia suci assalamu ala alai pada kita semua pada hari ini kita akan lanjutkan kajian doa arofah atau pengantar untuk sedikit menikmati perjikan hikmah dari semudah tanpa batas hikmah-hikmah yang ada dalam doa arofah imam al-hussein salamu ala alai assalamu alaika ya apa abdillah wa ala al-arwahi latihan lakati binai alaika minni salamu ala abadan ma bagi tuwa bagi al-lain luar nahar wa la ja'alahullahu akhirul ahdu minni siyaratikum assalamu ala al-hussein wa ala aliyyib milhussein wa ala awladil hussein wa ala ashabil hussein wa rahmatullahi wabarakatuh kita akan mulai dengan membacakan berkata baris dan mencoba memahaminya bismillahirrahmanirrahim masalahi ala muhammad wa alimuhammad awa masalahi ala muhammad wa alimuhammad wa ajil farajahum awa masalahi ala sayyidina muhammad wa alisayidina muhammad wa ajil farajahum ilahi inna rojai layang koti uangka wa in ashoi tukah kama inna khaufi layu zai yiluni wa in atok tukah Tuhanku sesungguhnya harapanku padamu tidaklah terputus walaupun mungkin aku bermaksiat kepadamu walaupun aku bermaksiat taat kepadamu sebagai makna sesungguhnya takutku tidaklah meninggalkan aku walaupun aku taat kepadamu terasa ini sungguh luar biasa disini Imam Husin salam mula alaih menjelaskan bahwa harapan kepada rahmat Allah itu tidak tergantung amal-amal kita kita seharusnya mengharapkan keluasan kasih sayang Allah karena memang ia adalah maha pengasih kita seharusnya senantiasa mengharapkan rahmat Allah karena memang Allah memiliki sifat maha menebarkan rahmat dan rahmatnya meliputi segala sesuatu dan rahmatnya mendahului murkanya dan diantara rahmat-rahmat yang senantiasa terguyur pada kita semua adalah rahmatan lil'alamin eksistensi wujud dan keberadaan kanjeng nabi salallahu alaihi wa alih dan keluarganya yang suci salam alaihi jadi kita tidak seharusnya meletakkan harapan kita pada kasih sayang Allah karena amal-amal kita namun kita meletakkan harapan kita pada Allah dan pancaran rahmat Allah melalui para kekasihnya salam alaihi karena memang huwa arhamur rahim Allah itu adalah yang maha pengasih dari semua yang pengasih yang maha memberi rahmat dari semua yang memberi rahmat satu-satunya sumber rahmat bagi seluruh wujud ini sebagaimana diputip dari berkasih hati kita buruk kita semua saya terhulu al-musawi al-humaini kutas salahu sirahu mudah-mudahan Allah luaskan kubur beliau beserta keluarga beliau beserta para wali Allah yang lain kutas salahu sirahu bahwa semesta ini boroni rahmat khudas padalah hujan rahmat Tuhan kemudian selanjutnya imam musim salam mula alaih juga mengajarkan pada kita kama anna khaufi sebagai makna sesungguhnya atau bahwasannya takutku layu zayiluni tidaklah meninggalkan aku wain atok tuka walaupun aku taat kepadamu jadi imam di sini imam hussein salam Allah alaih imam hussein salat Allah salam Allah alaih mengajarkan pada kita bahwa kita itu bisa mencapai suatu tempat dimana kita ini mencintai Allah dan menikmati kebersamaan dan kedekatan dengan Allah sedemikian hebat sedemikian mendalam sedemikian sehingga kita cemas kita senantiasa takut kehilangan Allah karena tidak ada yang tahu apakah satu menit lagi keimanan dan kecintaan pada Allah masih ada di hati kita atau tidak 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 ada yang tahu di bumi mana kita akan mati dan dalam keadaan seperti apa dan para kekasih Allah para wali Allah selantiasa bergetar ketakutan karena rindu pada Allah karena takut kehilangan manisnya cinta pada Allah Allah masyali Allah Muhammad wa'ali Muhammad ini perumpamaannya seperti dua orang atau sepasang kekasih yang amat sangat mencintai satu sama lain dan sangat berhati-hati dan menjata untuk tidak melukai perasaan pasangannya pasangan kekasih seperti ini mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kita semua Allah mudah mudah-mudahan Allah selantiasa meluaskan kubur buruk kita G.H. Jaludin Rahmat beserta Bunda SKR ini seluas-luasnya dan menyampaikan salam kerinduan kita semua pada mereka berdua pasangan kekasih seperti ini mereka yang menerapkan filosofi becoming to become jadi cinta itu bukanlah memiliki namun cinta itu menjatuh perkataan I love you bukan berarti I have you suami-istri melakukan ijab kabul bukan berarti ini memiliki satu sama lain tapi ini barulah sebuah awal bahwa secara syariat pasangan suami-istri ini dibolehkan saling menyayangi dan saling mencintai dan proses saling menyayangi dan saling mencintai ini akan jadi sebuah proses berkelanjutan sampai sepanjang nafas masih dikandung badan jadi cinta itu tidak akan pernah mencapai taraf memiliki tapi cinta itu adalah sebuah proses cinta tanpa perasaan takut kehilangan bukanlah cinta sama sekali jadi terasa ini sangat indah Tuhan ku sesungguhnya harapku padamu takkan terputus walaupun aku bermaksiat padamu sebagaimana takutku padamu takkan takkan pernah meninggalkan aku walaupun aku mana atikmu Allah Allah kemudian kemudian kita masuk ke baris yang lain yang tidak tidak dirugikan atau tidak dimudorotkan oleh dosa-dosa hamba-hambanya dan ia tidak membutuhkan ketaatan mereka disini Imam Husin mengajarkan pada kita bahwa kesalahan kesalahan dan dosa-dosa kita itu sama sekali tidak memberikan mudorot apapun kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sedikitpun jadi dosa-dosa dan kesalahan kita ini tidak merugikan kita mengurangi apapun dari kebesaran dan keagungan dan kesempurnaan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ini penting hal ini sangat penting dalam rangka membuat kita lebih memahami secara benar hubungan kita dengan Allah Imam mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang Allah lakukan rahmat apapun yang Allah kucur dan berikan pada kita itu seratus persen keluar dari cintanya pada kita demi untuk kepentingan kita namun celakanya kadang-kadang sebagian dari kita menurut dokter jawat somali menurut ustad jawat somali mempelajari pemahaman keberagamaan yang mengajarkan pada kita seratus persen bertentangan atau berlawanan dengan hal ini sebagai contoh banyak yang mengatakan Allah sudah melakukan memberi banyak karunia kepada kalian maka kalian harus bersyukur padanya dengan melakukan sholat sebagai gantinya jadi sholat ini sebagai hal transaksional ibadah itu transaksional dengan Tuhan na'udhu filah min dalik jadi Allah memberikan sesuatu kita memberikan sesuatu padahal Allah sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali sekiranya pun kita seluruh makhluk ini tidak ada yang beribadah itu Allah tidak dirugikan sama sekali Dr. Jawa Somali menjelaskan bahwa apa yang gagal untuk disadari bahwa sebetulnya Allah tidak membutuhkan sholat kita dan syukur kita Allah memerintahkan kita menjadi syakir menjadi orang yang bersyukur adalah karena melalui syukur ini kita sendiri yang akan beroleh keuntungan hidup ini menjadi mudah bagi kita hidup ini menjadi bahagia bagi kita kita akan lebih berhasil lebih bisa menikmati kehidupan jadi syukur itu sama sekali tidak dibutuhkan Allah ibadah itu sama sekali tidak dibutuhkan Allah ilahi hadihi sholati ya Allah sholatku ini sholaitu ha aku melaksanakannya lah lalih tidak karena hajat darimu atas sholat ini dan seterusnya saya kutip dari takib yang dalam mafa di huljinan yang ditulis oleh sya'abas al-kumi disandarkan sebagai salah satu doa dari amirul mu'minin salam mula alaih ini mempertegas pak yaman lataturuhu tunuku aibadihi wahual goniyu anto abihim wahai yang tidak memudorotkannya dosak dosak hamba hambanya dan ia itu maha kaya atas atau tidak memerlukan atas kata akan mereka kehatatan hamba-hambanya disini kita perlu kembali mengoreksi bila masih tersisa dalam pemikiran kita bahwa karena Allah mengalunya dan segalanya pada kita maka sebagai balasannya kita harus beribadah pada Allah ini adalah sebuah pemikiran yang seolah-olah mengandung nilai kebenaran tapi sangat membahayakan karena sesungguhnya kita beribadah pada Allah kita bersyukur pada Allah itu seratus persen adalah kebahagiaan kebahagiaan dan kesempurnaan diri kita sendiri dan Allah tidak mengambil keuntungan apapun dari seluruh ibadah kita sebagaimana kalau kita tidak melakukannya Allah tidak akan sedikitpun direbihkan jadi harapan kita pada Allah itu tidak boleh putus walaupun kita kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari bermaksiat pada Allah sengaja ataupun tidak misalnya melakukan ribah berdusta kurang amanah dan Allah menghindarkan kita dari itu semua atau lisan yang tidak terkendali atau pikiran yang dikotori oleh su'uzon terutama su'uzon pada Allah su'uzon pada para kekasihnya salawat Allah Allah su'uzon pada kedua orang tua kita padahal mereka amat sangat menyayangi kita dan berbagai dosa-dosa yang lain kalau kita terjumus padanya segera kita bertobat dan jangan pernah putus harapan dari Allah sebagaimana takut tidak mengucapkan mengucapkan salam kepada sesama menebarkan senyum itu jangan sekali-kali mengurangi rasa takut kita pada Allah kemudian dipertegas bahwa dosa-dosa kita semuanya itu tidak memberikan satu kerugian apapun Allah memerintahkan kita untuk melakukan semua ibadah itu adalah untuk diri kita sendiri Allah memerintahkan kita untuk menghindari maksiat adalah untuk diri kita sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh pangroma irama aku merana karena judi ini luar biasa ya jadi judi sebuah maksiat ini merugikan kita membuat orang itu hancur lebur dan pada dasarnya semua dosa itu seperti itu semua dosa itu menghancur leburkan kita sebagaimana judi apalagi dosa yang kita anggap kecil dan kita lakukan berulang-ulang terima kasih juga pada mencoba membacakan satu baris lagi bismillahirrahmanirrahim Allah memerintahkan kita Allah memerintahkan kita Allah memerintahkan kita Mempertegas apa yang tadi kita jelaskan. As-Aid ini adalah As-Aid ini adalah Fi'il Amr berasal dari kata, jadi kalau kita lihat As-Aid ini bahagiakanlah aku, buatlah aku beruntung, buatlah aku sejahtera, bahagiakan aku, buatlah aku beruntung, jadikan aku sejahtera, melewati taqwa kepadamu. Jadi taqwa kepada Allah itu jelas di sini, teman musim, salamulualem mengajarkan pada kita bahwa melalui taqwa pada Allah, kita menjadi bahagia. Jadi seluruh ketaqwaan pada Allah itu adalah untuk kebahagiaan kita. Kalau kita lihat dari Wahid Isfahani, kata Sa'idah, kata As-Sa'adu dan As-Sa'adah itu artinya bahagia. Itu adalah perolehan perkara yang diberikan oleh Allah kepada manusia atas tercapeknya sebuah kebaikan. Kebalikan dari kata As-Sa'adu atau As-Sa'adah adalah As-Shaqawah, yaitu kesulitan atau kesengsaraan. Disebutkan dalam sebuah kalimat Arab, As-Sa'adah Allah, artinya semoga Allah membahagiakannya. Juga dalam kalimat lainnya yang berbunyi Artinya laki-laki yang bahagia Atau kalimat lainnya Artinya kaum yang bahagia Dan kebahagiaan yang paling agung tentunya adalah surga Ini sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hud ayat 108 Adapun orang-orang yang berbahagia Maka tempatnya di dalam surga Surat Hud ayat 105 Maka di antara mereka ada yang celaka Ada pula yang sa'id Ada pula yang berbahagia Kata Al-Musa ada Artinya adalah memberikan pertolongan yang dapat menimbulkan kebahagiaan Dan ungkapan yang berbunyi Telap baik kuasa da'id Artinya adalah semoga Allah memberikan kepadamu kebahagiaan demi kebahagiaan Atau semoga Allah memberikanmu pertolongan demi pertolongan Nah jadi ini lebih jelas makna kata sa'idah Untuk kita memahami As'idni bitaqwa Ya Allah bahagia akan aku Buatlah aku beruntung Buatlah aku sejahtera Melalui taqwa kepadamu Walatuskini dimaksiatik Dan Janganlah kau celaka akan aku Bagi syakwah itu Adalah Lawan dari sa'adah Jadi walatuskini Janganlah kau celaka akan aku Dimaksiatik Dengan Maksiat kepadamu Jadi hakikatnya Kalau kita bertakwa kepada Allah Itu akan membahagiakan diri kita sendiri Dan sebaliknya Kalau kita bermaksiat kepada Allah Itu akan mencelakakan kita sendiri Subhanallah Alhamdulillah Walailahilawah Wallahu akbar Takwa kita kepada Allah Sama sekali tidak memberikan Keuntungan apapun pada Allah Maksiat kita pada Allah Sama sekali tidak memberikan Kerugian apapun pada Allah Tapi kita harus minta pada Allah Diberi ketakwaan Karena Dengan takwa itu Kita akan bahagia Dan kita harus minta pada Allah Untuk dihindarkan dari maksyiat Maksiat Untuk diberi kekuatan menghindari Maksiat Lahaulawala kuatailahbillah Terkadang itu sangat berat Namun harus kita lakukan Karena Kemaksiatan itu membuat kita tidak bahagia Membuat kita galau Membuat kita berduka cita Di dunia Wala akhir Sebagaimana Diajarkan oleh Mullah Sotro Bahwa sebenarnya Surga kita itu Ada dalam diri kita saat ini Dan neraka Kita ada dalam diri kita saat ini Jadi Kalau seorang Menjaga Terus-menerus eksistensi Tuhan Dalam dirinya Dalam pikirannya Dalam keimanannya Dan terecawantahkan Bahwa Setiap melakukan segala sesuatu Dia menjaga Maruah Kehormatan Keagungan Yang maha pengasih Selagi maha penyayang Yang selalu melihatnya Alham ya'lam Annallaha yaro Allah itu Sesungguhnya Melihat Dan kalau seseorang Setia beramal Selalu merasa Dilihat Allah Ini artinya Dia menjaga Mahkom Keagungan Penciptaknya Bahwa penciptaknya ini Tidak menciptakan Dirinya Maupun seluruh amal-amal Yang akan dilakukannya Ini Untuk kesiasaan Maka Saat itu juga Sebetulnya Dia sudah ada Dalam surga Sebaliknya Kalau seseorang Itu Bermaksiat Bada Allah Saat itu juga Dia sudah ada Dalam neraka Yang nanti Manifestasi Secara sempurna Surga Dan neraka itu Akan dirasakannya Secara sempurna Setelah Meninggalkan Alam material ini Melewati alam Barsa Dan Kembali Ke alam Keabadian Jadi Waas Itni Di Takwa Tanpa Dia Karena aku Dengan Takwa Dalam hal ini Saya ingin Pengajak Bapak Ibu 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 Doa Dan Kebahagiaan Bab Satu Ada Ada Pulisan yang Menarik Dari Buruk kita Semua Allah Ya Alham Ke Haji Jal Bunda Ahmad Mudah-mudahan Allah Senantiasa Meluaskan Kubur Beliau Beserta Bunda Saya Akan Coba Bacakan Kamus-kamus Bahasa Arab Klasik Memerinci Mana Falah Sebagai Berikut Kemakmuran Keberhasilan Pencapaian Apa yang kita Inginkan Atau kita Cari Sesuatu Yang dengannya Kita Berada Dalam Keadaan Bahagia Atau Baik Terus Menerus Dalam Keadaan Baik Menikmati Ketentraman Kenyamanan Atau Kehidupan Yang Penuh Berkah Keabadian Kelestarian Terus Menerus Keberlanjutan Bagi Saya Kata Usajal Dalam Buku Ini Perincian Mana Falah Tersebut Merupakan Komponen Komponen Kebahagiaan Jadi Menurut Beliau Dalam Al-Quran Diantara Kata Yang Paling Tepat Menggambarkan Kebahagiaan Adalah Aflaha Jadi Kalau Ada Kot Aflaha Artinya Sungguh Telah Bahagia Dan Aflaha Adalah Kata Turunan Dari Akar Kata Salah Salah Nah Ada Beberapa Ayat Yang Menunjukkan Ini Berhubungan Dengan Apa Yang Kita Baca Dari Doa Arafah Memusin Salam Mula Alaih As Eti Bita Kuat Buatlah Aku Bahagia Ya Allah Buatlah Aku Beruntung Buatlah Aku Sejahtera Dengan Takwa Kepadanya Dalam Hal ini Sa'id Atau Bahagia Ini Kurang Lebih Maknanya Sama Dengan Falah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 189 Di Ujung Ayat Allah Berfirman A'udhu Bila Minha Syaitan Rajim Wata Kullah Maka Bertakwalah Pada Allah La'allakum Tuflikun Agar Kalian Bahagia Jadi Agar Kita Sa'id Agar Kita Menjadi Orang Yang Bahagia Itu Menurut Al-Quran Kita Harus Bertakwa Pada Allah Serupa Dengan Itu Dalam Surat Ali Imran Ayat 130 Di Bagian Akhir Wata Kullah La'allakum Tuflikun Dan Bertakwalah Kepada Allah La'allakum Tuflikun Agar Kalian Bahagia Juga Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 100 Bagian Terakhir Fatakulloh Ya Ulil Al-Fab Maka Bertakwalah Pada Allah Wahai Ulil Al-Fab Atau Orang-orang Yang Berakal Sehat Ulil Al-Fab Ini Punya Pembahasan Mengambil Sedikitpun Tidak Memperoleh Sedikitpun Keuntungan Apapun Setitikpun Secuilpun Sebesar Sarah Atom Pun Dari Ketakuan Kita Tapi Semuanya Kembali Kepada Kita Jadi Kita Berusaha Untuk Menjalankan Ajaran Agama Dengan Baik Itu Untuk Kebahagiaan Kita Sendiri Dan Ini Bisa Kita Rujuk Juga Dalam Tulisan Tulisan Guru Besar Kita Allah Ya Raham Ustadz Jalal Mudah-mudahan Allah Selantiasa Meluaskan Kukur Beliau Beserta Bunda Misalnya Dalam Psikologi Atama Dan Memaknai Kebahagiaan Saya Tak Lupa Judul Yang Berikut Ini Sejalah Tentang Kebahagiaan Bahwa Keberagamaan Yang Positif Itu Ditandai Dengan Orang Yang Beragama Itu Hidup Lebih Bahagia Lebih Menebarkan Senyum Lebih Menebarkan Perkah Dan Semakin Bahagia Seseorang Semakin Ia Seharusnya Semakin Banyak Berbuat Baik Semakin Banyak Menebarkan Kasih Sayang Pada Sekitarnya Dan Ini Salah Satunya Satu Buku Ini Sangat Dianjurkan Dibaca Doa Dan Kebahagiaan Setengah Bagian Awalnya Mengenai Bagaimana Kita Mencapai Kebahagiaan Menurut Tuntunan Al-Quran Menurut Tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi wa'alih Dan Keluarga Suci Salam Menurut Tuntunan Islam Salah Satunya Adalah Dengan Bentakwa As Idni Bita Kuat Kata Imam Hussein Salam Ya Allah Bahagiakan Aku Dengan Bentakwa Kepadamu Menarik Disini Bahwa Kata-kata Takwa Ini Yang diartikan Takut Bahagiakan Aku Dengan Takut Kepadamu Dokter Jawad Somali Mengkritik Pemahaman Takwa Seperti Ini Takwa Takwa Kadang-kadang Secara Salah Diterjemahkan Sebagai Takut Pada Allah Ittakullah Takutlah Pada Allah Ini Tidak Benar Karena Takwa Ini Dari akar Katanya Saya Bacakan Ini Wau Wau Kofia Kata Al-Wiko Artinya Adalah Menjaga Sesuatu Dari Hal-hal Yang Dapat Membahayakan Dan Menyakit Jadi Artinya Sebetulnya Menjaga Disebutkan Waki Itu Waki Itu Syai'ah Artinya Aku Menjaga Sesuatu Bentuk Masdarnya Adalah Wikoyah Dan Wikoyah Wako Maka Allah Memelihara Mereka Jadi Disini Arti Wako Itu Adalah Memelihara Wako Hum Azab Al-Jahim Dan Allah Memelihara Mereka Dari Asak Raka Jadi Wako Disini Adalah Memelihara Wama Lahu Minallahi Miwak Dan Tak Ada Bagi Mereka Seorang Berlindung Pun Ya Dari Allah Seorang Pemelihara Dari Allah Jadi Itu Itu Adalah Al-Wikoyah Kata Atakwa Artinya Menjadikan Diri Terpelihara Dari Sesuatu Yang Menakutkan Dan Ini Adalah Hakikat Makna Takwa Ini Dari Rohit Iswahani Jadi Jadi Sebetulnya Menurut Dr. Jawad Somali Ini Ini Secara Literal Makna Takwa Itu Artinya Adalah Menjaga Memelihara Menjaga Beliau Menjelaskannya Sebagai Berikut Setelah Kita Menjadi Lebih Memahami Allah Baris Semibaris Dari Doa Rufahani Menyingkapkan Pemahaman Pemahaman Tentang Tuhan Mudah-mudahan Kita Semua Ini Merasa Lebih Positif Lebih Husnuzuan Pada Allah Lebih Tergila-gila Pada Allah Misalnya Setelah Kita Memahami Betapa Lembut Betapa Aktif Dan Lembut Berencana Allah Kalau Allah Ini Meliputi Kita Setiap Waktu Mencampuri Seluruh Urusan Kita Dan Memberikan Yang Terbaik Pada Kita Sebaik Baiknya Sadar Ataupun Kita Tidak Sadar Maka Kita Mungkin Akan Merasakan Kehadiran Ilahi Kehadiran Allah Dalam Kehidupan Kita Pada Derajat Yang Lebih Tinggi Takwa Menurut Dr. Sehat Somali Ini Adalah Sebuah Upaya Untuk Menjaga Memelihara Perasaan Yang Sangat Berharga Ini Memelihara Merasakan Kehadiran Aktif Allah Yang Maha Lembut Yang Maha Cinta Pada Kita Setiap Saat Setiap Waktu Takwa Ini Menurut Dr. Jahat Somali Artinya Kita Tidak Mau Kehilangan Sedetik Sedetik Pun Saat Pun Dari Pandangan Kasih Tuhan Pada Kita Dipercampur Tuhan Pada Kita Terutama Kita Tidak Ingin Kehilangan Sedetik Pun Kerinduan Dan Perasaan Disayang Tuhan Terus Menerus Sini Bahwa Kita Dengan Seluruh Penderitaan Kita Ini Dan Seluruh Ujian Yang Kita Alami Itu Tidak Lain Adalah Seperti Nabiullah Yusuf Salatullah Wassalamuala Yang Sedang Dimasukkan Sumur Oleh Allah Tapi Allah Tidak Memuliakan Kita Semua Dengan Cara Allah Yang Sangat Lembut Dan Tidak Bisa Kita Bayangkan Betapa Allah Keluarkan Nabiullah Yusuf Salamuala Dari Sumur Allah Beri Ia Rezeki Allah Cukupi Semuanya Allah Uji Kembali Dengan Dipenjarakan Dengan Fitnah Yang Sangat Besar Namun Allah Muliakan Nabiullah Yusuf Salamuala Ala Ini Semulihat Mulihatnya Dan Allah Jadikan Kisah Eksistensi Yusuf Salamuala Ala Dan Kita Semua Sebagai Seperti Nabiullah Yusuf Salamuala Dengan Kisah Masing-masing Kita Tidak Ingin Kehilangan Husnuzon Tatapan Persangkaan Baik Terus Menerus Pada Allah 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 Yang Menjadikan Seluruh Sel-sel Kita Triliunan Sel Dengan Berbagai Fungsi Yang Berbeda-beda Jaringan Mata Berbeda Dengan Jaringan Tulang Berbeda Dengan Jaringan Otak Tertata Dengan Sangat Indah Padahal Kita Dahulunya Hanyalah Satu Buah Sel Percampuran Antara Sel Telur Dan Sel Sperma Allah Jadikan Kita Asani Takwim Dan Mudah-mudahan Allah Selantiasa Jadikan Kita Asani Takwim Melalui Jadi Takwa Ini Adalah Sebuah Perasaan Menjaga Terus Menerus Kehadiran Eksistensi Aktif Tuhan Yang Berdialog Dengan Kita Melalui Seluruh Peristiwa Dan Kita Mohonkan Terus Pada Allah Agar Kita Selalu Bisa Memilih Asani Amal Perkuatan Yang Terbaik Dalam Setiap Pujian Akar Dari Kata Takwa Itu Atau Akar Pemahaman Takwa Itu Menurut Dr. Jad Somali Adalah Menjaga Atau dalam Bahasa Inggris To look After Menjaga Hubungan Dengan Allah Dan Menjaga Allah Senantiasa Hadir Dalam Setiap Momen Kehidupan Kita Jadi Usikum Bita Kualah Aku Berasyat Pada Kalian Agar Allah Selalu Hadir Dalam Kehidupan Kalian Agar Allah Selalu Hadir Dalam Setiap Nafas Agar Allah Selalu Hadir Dalam Setiap Kesadaran Agar Allah Selalu Hadir Dalam Setiap Solawat Dan Solat Agar Allah Selalu Hadir Dalam Setiap Kesulitan Tidak ada Yang Lebih Mulia Tidak ada Yang Lebih Berharga Bagi Seorang Manusia Kecuali Perasaan Yang Indah Dan Mendalam Ini Kecuali Keimanan Yang Indah Dan Mendalam Ini Kecuali Perasaan Kehadiran Tuhan Setiap Saat Setiap Waktu Yaitu Tuhan Yang Mengasihi Kita Jadi Kalaupun Menurut Trogif Isfahan Tadi Atakwa Art Adalah Menjadikan Diri Terpelihara Dari Sesuatu Yang Menakutkan Maksudnya Ini Yang Menakutkan Itu Kita Itu Takut Kehilangan Allah Kita Itu Takut Kehilangan Perasaan Bahwa Kesadaran Bahwa Allah Itu Hadir Dalam Setiap Nafas Kita Dalam Setiap Ujian Yang Kita Hadapi Dalam Setiap Kelikmatan Yang Kita Peroleh Oleh Kala Itu Orang Yang Bertakwa Mendapatkan Semua Nikmat Misalnya Dia Menjadi Juara Dunia Atau Dapat Nobel Karena Allah Selalu Hatir Dia Kembalikan Semua Kujian Alhamdulillah 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 Tidak Pernah Bisa Dimasuki Oleh Al-Ujab Al-Qibar Ketika Orang Yang Bertakwa Melihat Orang Lain Lebih Sukses Ya Kembalikan Itu Pada Allah Tidak Sempat Dimasuki Perasaan Denki Dan Hasa Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Allah Berikan Pada Setiap Orang Yang Terbaik Juga Pada Diri Kita Sesuai Kadar Masing-masing Jadi Asidni Ditakwa Ya Allah Bahagiakanlah Aku Dengan Takwa Jadi Pada Kajian Kali ini Saya ingin Mencoba Meningkas Yang pertama Bahwa Sesungguhnya Harapan Kita Pada Allah Tidak Semestinya Putus Karena Kita Dari Hari Terselumus Lagi Dalam Maksiat Pada Allah Apakah Melakukan Hibah Apakah Tidak Bisa Mengendalikan Lisan Dan Lain-lain Tidak Seharusnya Kita Putus Harapan Pada Allah Sebagaimana Tidak Seharusnya Takut Kita Pada Allah Itu Berkurang Atau Kita Menjadi Tidak Takut Pada Allah Karena Merasa Sudah Taat Sebagaimana Sepasang Kekasih Satu Sama Lain Takut Kehilangan Kekasihnya Poin Yang Kedua Bahwa Seluruh Dosa-dosa Kita Tidak Memberikan Sedikitpun Mudarat Pada Allah Sebagaimana Seluruh Ketaatan Kita Tidaklah Memberikan Manfaat Pada Allah Bahwa Seluruh Ketaatan Kita Itu Adalah Pada Kekasihnya Untuk Kebahagiaan Kita Sendiri Kalau Kita Juga Meninggalkan Maksiat Itu Adalah 100% Untuk Menghindarkan Diri Kita Dari Penderitaan Tidak Ada Apapun Yang Dari Perkuatan Kita Yang Memberikan Mudarat Ataupun Manfaat Pada Allah Semua Adalah Untuk Manusia Itu Sendiri Kemudian Yang Ketiga Kita Mohon Pada Allah Jalan Kebahagiaan Yaitu As-idmi Bita Kuah Dengan Allah Karuniakan Pada Kita Sebuah Karakteristik Sebuah Makom Dimana Kita Selalu Menjaga Kehadiran Menjaga Kesadaran Kita Akan Kehadiran Allah Dalam Setiap Nafas Kita Dalam Setiap Amal Kita Bah Allah Faham Melihat Bahwa Allah Bersama Kita Allah Senantiasa Bersama Kita Dengan Sebaik Baik Rencananya Untuk Kita Dan Kita Bermohon Pada Allah Untuk Dikarunai Taufik Selalu Melakukan As-sanu Amala Perbuatan Yang Terbaik Dan Kita Juga Mohon Pada Allah Dihindarkan Dari Kecelakaan Melewati Walatus Kini Di Maksiatik Dan Jangan Celakakan Aku Ya Allah Dengan Bermaksiat Padamu Jauhkanlah Kami Dari Seluruh Maksiat Padamu Terutama Sekali Maksiat-maksiat Yang Membakar Taman Surga Kalau Mengikuti Kembali Apa Yang Diajarkan Oleh Buruk Kita Demeran Allah Senat Tiasa Luas Kan Kukur Beliau Beserta Bunda Al-Fatihah Kasbidu Baru Salawat Yaitu Jangan Bakar Taman Surga Buku Tipis Yang Sangat Dasar Jadi Itu Mungkin Adalah Sari Sari Apa Yang Kita Bahas Hari Ini Insya Allah Mudah-mudahan Allah Membidikan Umur Di depan Kita Mungkin Akan Lanjut Dengan Pembahasan Lebih Lanjut Apa Makna Taqwa Menurut Beberapa Ayat Al-Quran Maupun Menurut Beberapa Riwayat Akbar Dari Al-Maksumin Salatullah Wassalamuala Alayhi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang Sangat Mulia Ini Dengan Mengirimkan Sebaik-baik Pahala Dari Majlis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Lepasuluh Lepasuluh sega, babi upnarusdi alaikrus dan guruk-guruk kita yang lain juga pada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita juga andai tolan kita orang-orang yang kita sayangi dan seluruh pecinta Nabi dan keluarganya salamulahu alaikum mudah-mudahan melewati wajlis ini juga yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunekkan hutangnya oleh Allah yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah dan kita semua diberi taufik untuk taat dan senantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada kandang Nabi salallahu alaihi wasalam dan keluarganya yang suci salamulahu alaihim dan seluruh kaum umimin radiyallahu anhu awam wasalli alaish Sohbatah Watawafani alamin latih Waskini min khawdi Masruban rawiyan sa'ihun hanian Inna ka'ala kulli sya'ing qadir Allahumma inni amantubi Muhammadin walam arah Farifnifil jinani wajhah Allahumma parlih ruha Muhammadin hani Takhiatan kasih rotan Wasalamah Allahumma adkhil ala Lilkuburi surur Allahumma nikula fakir Allahumma shbikula jai Allahumma shbikula uryan Allahumma shbikula madin Allahumma farid sa'an kulli makhru Allahumma rutta kula kharif Allahumma fukha kula asir Allahumma aslih kula fasid Min umurin muslimin Allahumma shbikula marid Allahumma sutta faqra nabi hinat Allahumma ghayir su'ah Khali nabi khusni khalid Allahumma shbikul anna taina Wahlinam min al-fakar Inna ka'ala kulli sya'in qadir Rabbana bolamna afusana Fa'ilam takdirnana Wa tarhamna Allana kunnana minal khasirin La ila ila anta subhanaka Inni kuntu minas solimin Rabbana haplana minas wajina Wa zuriyatina Murata ayun Wa jalna lil mutakina imamah Rabbana adhina fitunya sanah Wa fila akhira tiyasana Wa kina ashabanna Wa fa'al bima anta ahluh Allahumma rsukna syafa'at al-hussein Yaum al-wurud Wa thabitlana qota masyid In inda kamal hussein Wa ashabil hussein Allatina badalu muhaja Abduna al-hussein Alayhi s-salam Amin ya rabbil al-alamin Al-Fatiha tasbik wa salawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh